Hai bos, kembali lagi bersama saya Leo Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing Sebuah jam tangan yang sudah ada di depan saya Yaitu Tissot Sudah ada logonya disini Dan kebetulan sebenarnya saya sudah punya jam ini Ini adalah Tissot PRX dengan green dial Ukuran yang 40mm Dengan movement quartz Yang paling menarik dari jam ini sebenarnya adalah Braceletnya ya Bisa kalian lihat Ini adalah Flatlink Sports Integrated Bracelet Jadi kalau kena cahaya itu dia blink-blink seperti ini Dan menurut saya Ini menarik banget Dan gak bosen-bosen deh Kita waste roll seperti ini Dan ya kenapa Saya punya satu lagi Karena iseng-iseng aja Saya pengen jual ini Jadi kalau bos kalian tertarik Langsung aja cek linknya di bawah Kalau masih ada berarti kalian bisa membelinya Tapi kalau gak ada mungkin sudah terjual So cek aja linknya di bawah ya Dan langsung aja Saya unboxing ya Goodie bagnya seperti ini Nah kemudian bisa kalian lihat Disini ada logo Tissot Swiss watches since 1853 Terus disini ada logo-logo Tissot Kemudian Ya seperti biasa ya Recyclable sleeve made of paper Kemudian Ya itu aja sih basicnya Dan ini kita slide seperti ini Dan kemudian kita buka Nah Saya coba zoom ya Mudah-mudian cukup terlihat Nah seperti ini So Ini dia Tissot PRX Kotaknya Yang ramah lingkungan katanya Jadi kalau gak salah dulu itu Kotaknya gak kayak gini Kotaknya itu yang Tipe besar Dan sekarang kotaknya kecil Ramah lingkungan Dan ada Disini Kantornya Tissot nih Seperti ini ya Dan langsung aja Saya angkat Apa aja sih kelengkapannya Nah Ini dia jamnya Sebenernya sama persis ya Kalau kalian lihat Dengan yang ada di tangan saya Dan dial Hijau sunburstnya itu Saya suka banget ya Karena ini bener-bener Menyegarkan banget Dan Dia bener-bener bermain Sama cahaya ya Jadi gak cuma braceletnya doang Tapi Dialnya juga Dan warna hijaunya itu menarik banget Hijaunya kayak ada sedikit kebiruan gitu Dan kalau kita roll Wow Sama ya Yang ada di tangan saya So ini BNIB Brand new inbox ya Belum Dibuka juga plastiknya Masih ada tagnya juga Tentu saya braceletnya juga Linknya belum Di apa-apain Semuanya masih Brand new inbox Saya buka aja untuk unboxing ya Karena kalau ada kalian yang tertarik Kalian bisa cek linknya di bawah Mudah-mudahan masih ada Barangnya Karena menurut saya ini sih Bagus banget Dan saya suka banget sih Jujur aja ya Nah Apa lagi sih isinya Kita buka aja Seperti ini Nah Ini ada Seperti biasa Quick start guide Dan juga Guarantee card conditions ya Jadi satu disini Kitab-kitab lah kita bilang Dan juga ini ada 2 year international warranty Jadi garansinya International 2 tahun Kita Masukin lagi Ya saya rasa Itu doang Nah ini Ada sedikit tempat ya Mungkin nanti kalau Braceletnya itu Kita Adjust Adjust gitu Sisanya kita bisa taruh disini Ya Itu aja sih Kelengkapannya Dan Saya pengen Bicara Soal jamnya Lagi nih Nah Mudah-mudahan cukup terlihat ya Nah Diameternya itu 40mm Kemudian dia itu Sports integrated bracelet Ya Nyambung kayak gini Dan ini Tapered Nanti saya taruh disini Dari berapa ke berapanya ya Taperednya Karena saya gak gitu apal juga Terus Crownnya itu Sign juga ya Ada logo T Nya disini Logo T-Soul Terus dia itu Bucklenya itu Seperti ini Ya Butterfly clasp Dan Masih plastik semua ya Menurut saya Poin Paling penting dari Jam ini Itu pada braceletnya ya Karena Seperti kita ketahui Jam tahun 1970-an Sports integrated bracelet Itu Yang terkenal Adalah Royal Oak Dan Nautilus tentunya Dan dia Istilahnya Apa Bisa dibilang Didesain oleh Gerard Jenta Yang kita sudah Kenal sebagai Bapak desainer Jam Swiss mungkin ya So Tissot ini juga Sebenernya Bukan ikut-ikutan doang Atau bukan homage doang Tapi dia Sudah punya Seri Tissot Seastar Tahun 1978 Kalau gak salah Itu modelnya Sama persis Tapi ukurannya Lebih kecil Di yang 35mm Kalau gak salah Tapi bedanya Apa ya Jelas Movementnya juga Quartz Tapi bedanya Selain Ukuran 35mm itu Dia Tulisannya Tissot Seastar Kalau ini Dinamain Jadi reinkarnasinya Itu PRX P itu Artinya Precise R itu Artinya Robust Dan X itu Artinya Water Resist 100m Atau 10 ATM Terus Sudah ada Date Window Di sini Dan Bisa dilihat Bagian dalemnya Juga Itu blink Blink Semuanya Dan Menarik Karena dia Bermain dengan Cahaya Sebenernya Ada versi Otomatiknya Juga Yang ini Tapi Menurut saya Di originalnya Aja kan Pake Quartz Quartz Sebenernya ETA Quartz Jadi Pake Baterai Renata Dari Swiss Juga Kalau gak salah Tipenya 371 Dan Bisa tahan Kira-kira 2 tahunan Dan dia ada EOL Atau In of life Makanya Kalau misalnya Dia udah mau Habis tuh Baterainya Itu biasanya Dia Second handnya Dia jam Kayak 4 detik 4 detik Itu Itu aja sih Yang saya tau Ketebalannya Juga Cukup Tipis Kalau kalian liat Di tangan saya Kalau dipake Dia gak tebel Tapi dia cukup tipis Tangan saya Ini 17 cm Atau 170 mm Jadi kalau di tangan saya 17 cm Atau 170 mm Itu Penampilannya Seperti ini Pas Menurut saya Gak terlalu gede Gak terlalu kecil Pas banget Jadi Buat kalian Yang punya tangan Kira-kira lingkarnya Itu sekitar 17 cm Pas banget Tapi kalau Di bawah itu Mungkin kalian harus Pilih size yang lebih kecil Yang 35 mm Jadi ada juga Yang 35 mm Dan ada juga Yang pake Movement Automatic Tapi Automatic Powermatic 80 Jadi dia Power 80 jam Dia juga Base nya itu ETA Tapi Seperti kita Tertahui T-Shot itu Merupakan Bagian dari Swatch Group Makanya Dimodif oleh Swatch Group Jadi Powermatic 80 itu Dan menurut saya Powermatic 80 itu Ya Kekurangannya Cuman satu sih Kalau misalnya kita Pengen setting Atau kalibrasi Ya mesti ke T-Shot nya langsung Karena dia Katanya laser Calibrated Jadi di kalibrasi Pake laser Gak bisa Ke tukang jam Biasa gitu Mesti ke T-Shot nya Tapi Menurut saya Esensi dari T-Shot PRX ini Lebih kena Di Quartz nya Makanya saya pilih Quartz nya Dan Bisa dibilang Quartz sama Automatic nya itu Bedanya itu Dua kalinya Harganya So Kalau kalian beli yang Quartz ini Ya Itu Value for money nya Oke banget Dan Ya Menurut saya sih Buat saya Dari semua varian itu Yang terbaik adalah Tipe yang ini Oke Saya rasa sampai disitu saja Kalau kalian tertarik Langsung aja Cek Link nya di bawah Mudah-mudahan masih ada Kalau misalnya udah gak ada Ya kalian bisa cari Di toko lain Dan yang Saya punya ini Dua tahun garansi internasional Kalau ada apa-apa Bisa langsung dibawa Ke Tempat garansi Nyati Show Ya Dan juga Dia baterai nya itu Juga Ada garansi 2 tahun Dalam arti Kalau 2 tahun udah mati Itu Bisa ditukar juga Tanpa ada Tambahan biaya Tapi kalau lebih dari 2 tahun Tentu saja kita Harus Service untuk ganti baterai Itu aja ya So Sampai disini dulu videonya Saya Leo And See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax